Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di selagan channel pada kesempatan video kali ini yaitu kita akan mengumpas tuntas apa saja fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Lightroom versi 7.1.1 ini yang barusan kita share kepada teman-teman kemarin cara mendownload aplikasi premium dari Lightroom versi 7.1 ini apa saja fitur-fitur terbaru tersebut silahkan teman-teman tonton video kita ini hingga selesai tetapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like serta subscribe nya terlebih dahulu agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari channel kita langsung saja kita akan mengupas tuntas fitur-fitur terbaru yang terdapat di Lightroom premium versi 7.1 ini untuk mengetahuinya langkah pertama langsung saja kita masuk ke aplikasi Lightroom nya kemudian disini kita akan pilih terlebih dahulu foto yang kita edit kemudian kita klik pada fotonya sebelum kita masuk ke fitur-fitur apa saja yang terdapat di aplikasi Lightroom premium versi 7.1 ini perlu teman-teman ketahui yang membedakan Lightroom premium dan Lightroom yang biasa di Lightroom premium kita dapat mengakses semua fitur-fitur yang terdapat di sini teman-teman misalnya di aplikasi Lightroom biasa di sini kita tidak dapat menggunakan fitur masking healing dan juga fitur optik dan geometri tetapi jika teman-teman menggunakan aplikasi Adobe Lightroom premium versi 7.1 ini maka kita teman-teman dapat menikmati semua fitur-fitur yang terdapat di Lightroom ini teman-teman apa saja fitur-fitur terbaru yang terdapat di aplikasi Adobe Lightroom premium versi 7.1 ini untuk mengetahuinya kita masuk ke fitur masking nah disini kita klik coba sendiri lalu kita klik tambah nah disini ada dua fitur tambahan ya teman-teman fitur terbarunya yang tidak terdapat di versi Adobe Lightroom premium versi sebelumnya nah disini ada fitur pilih subjek sama pilih langit fungsi dari fitur ini merupakan saat kita menggunakan masking maka secara otomatis di aplikasi ini dapat mendeteksi objek teman-teman seperti orang hewan dan yang benda yang mencolok disini kita perlu untuk mengunduh atau mendownload terlebih dahulu fitur ini yang berukuran sekitar 50 MB dan juga fitur yang kedua yaitu pilih langit ini ini sama halnya dengan pilih subjek ini akan mendeteksi area langit ya teman-teman ya dan kita dapat mengedit area langit tersebut di fitur masking ini cuma dua itu tambahan fiturnya ya teman-teman ya kemudian kita masuk ke mode geometri teman-teman nah di mode geometri ini kita dapat mengatur penyesuaian rotasi pada foto kita misalnya bisa jadi pada saat pengambilan gambar saat kita memotret foto tersebut kemungkinan rotasi atau batang pohon tersebut tidak tegak lurus ataupun begitu ataupun saat kita berdiri kita tidak berdiri secara sempurna teman-teman jadi kita perlu menggunakan fitur geometri ini untuk untuk memperbaiki foto kita supaya kelihatan bagus teman-teman Nah itu merupakan fitur kedua yang terdapat di aplikasi Lightroom premium versi 7.1 ini kemudian di fitur yang ketiga yaitu terdapat di preset teman-teman nah di preset ini kita dapat menyesuaikan preset yang terdapat di Lightroom ini banyak sekali presetnya ya teman-teman kita bisa menyesuaikan dengan fotonya tetapi yang lebih menariknya di sini sudah disediakan direkomendasikan teman-teman jadi disini aplikasi Lightroom tersebut akan memilih preset yang sesuai dengan foto yang kita edit teman-teman ya untuk memanfaatkan fitur ini kita harus online terlebih dahulu ya teman-teman ini kebetulan lampu di daerah kita mati jadi jaringannya tidak ada nah ini nanti akan aplikasi Lightroom nya akan memilih preset preset yang sesuai dengan foto kita jadi kita bisa langsung pilih preset tersebut tanpa kita harus mengedit lagi teman-teman ya Nah oke sekian dulu fitur-fitur yang terdapat di Lightroom premium versi 7.1 ini semoga saja bisa bermanfaat saya dari Slagan channel sampai jumpa di tutorial Lightroom berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh